Halo selamat datang di sekolah online teknik otomotif dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang batang torak ini adalah batang torak yang digunakan pada kendaraan sepeda motor karisma 125D batang torak adalah komponen yang terhubung dari torak ke poros engkol dan selanjutnya batang torak ini meneruskan tenaga yang dihasilkan oleh torak ke poros engkol dan bagian ujung batang torak yang berhubungan dengan pena torak disebut dengan small n yang ini dan sedangkan yang lainnya yang berhubungan dengan poros engkol disebut big n crank pin berputar pada kecepatan tinggi di dalam big n yang mengakibatkan temperatur menjadi tinggi, nah untuk menghindari hal tersebut yang diakibatkan oleh panas metal dipasangkan di dalam big n tetapi di sini metal yang digunakan adalah sebuah bantalan yang berjenis roller bearing seperti ini dan ini adalah crank pin yang dipasang antara yang dipasang ke dalam big n seperti ini oke sekian penjelasan dari sekolah online teknik otomotif jika Anda memiliki saran ataupun pertanyaan silakan tulis di kolom komentar terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton